Menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Partai Golkar. Ini bukan kemenangan saya secara pribadi maupun secara tim, melainkan kemenangan kita semua, kemenangan Partai Golkar. Kepada sahabat-sahabat saya, para calon ketua umum, saya menyampaikan penghargaan, walaupun kita berkompetisi, tetapi tetap bersaudara. Mari kita saling bahu-membahu dan bekerjasama untuk memajukan dan membesarkan Partai Golkar. Menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan, tentu saya tidak bisa memimpin Partai yang besar ini secara sendirian, tanpa dukungan bantuan dari sahabat-sahabat semua. Dukungan sama juga saya harapkan dari seluruh keluarga besar Partai Golkar, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kini saatnya untuk menyatukan seluruh kekuatan, serta membangun optimisme dan harapan kami demi kebangkitan, kejayaan, dan kemenangan Partai Golkar. Saya akan menghadapi pilkada pada tahun 2017. Saya akan turun dengan full time, dengan full time, mohon maaf, untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi pilkada di daerah tersebut. Kesempatan itu juga akan saya gunakan untuk melakukan safari Ramadan. Karena momentumnya bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Jadi mohon kepada DPD 32 dan DPD 1, saya akan mulai setelah pengurusan. Selamat menikmati.